Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato presiden pertama Indonesia dalam sidang Dokuritsu Junbichosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tahun 1945. Pidato Soekarno pertama kali mengumumkakan konsep awal Pancasila yang kini menjadi dasar negara Indonesia. Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbichosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan. Mereka adalah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya yang terdiri dari Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila penting untuk diingat, Dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui keputusan Presiden No.24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus sebagai hari libur nasional. Pendetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, Pancasila ini sangat erat dengan jati diri bangsa kita. Jadi, inilah kesempatan kita juga untuk mengimplementasikan atau menunjukkan jati diri kita ini yang terwakili di dalam 5 sila tersebut, menjalani kehidupan sehari-hari, dan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengangkat harkat bangsa di mata dunia. Kita memaknai bahwa Pancasila itu adalah jalan hidup bangsa Indonesia, the way of life dari bangsa Indonesia. Sehingga kita memaknai itu, kita dapat menjadi benteng bagi keberagaman di Indonesia ini, bagi bangsa dan negara, dan juga kita akan membangun keberadaban, baik di Indonesia maupun di dunia, tentang bagaimana hidup berdampingan, walaupun kita berbeda. Dengan Pancasila, mari bangkit bersama membangun peradaban dunia.